Intro Hai, selamat datang di Nako TV Di video kali ini kita akan membahas tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat sebagai bahan pengobatan awan Di sini kita akan memberi tahu teman-teman apa saja kandungan yang terdapat di dalam tanaman tersebut Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini ya teman-teman Langsung aja yuk, kita ke videonya Yang pertama adalah daun sukun kering Daun sukun kering mengandung beberapa zat antara lain adalah Anti-influensi, riboflofin, asam hidrosinat, dan beberapa zat-zat lainnya Zat-zat tersebut sangat memacu pengobatan dari beberapa macam penyakit Antara lain adalah penyakit ginjal, penyakit asam urat, hepatitis B, jantung, dan penyakit liver Dan untuk pengolahannya sendiri sangatlah mudah Ambillah daun sukun kering yang sudah jatuh ke tanah yang berwarna kecoklatan seperti ini Kemudian cucilah menggunakan air hangat hingga bersih Lalu potonglah menjadi berapa bagian Kemudian masaklah menggunakan air hingga mendidih Setelah air sukun kering mendidih, saringlah ke dalam gelas Lalu bisa diminum secara rutin 2 kali dalam seminggu Sekarang kita lanjut ke tanaman selanjutnya Yang kedua ada daun sirsak Daun sirsak ini banyak sekali kandungannya Kandungan yang terkandung dalam daun sirsak ini adalah Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, dan protein Selain itu juga daun sirsak ini dapat mengobati berbagai penyakit Antara lain adalah dapat mengobati kanker, diabetes, asam urat, dan untuk kurang tidur Nah, jadi untuk cara pengolahannya juga Ini sama seperti daun sukun kering Jadi sangat mudah sekali untuk mengelola daun sirsak ini ya teman-teman Kalau begitu kita lanjut ke tanaman selanjutnya Yang ketiga ada daun papaya Daun papaya mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan karposien Dan daun papaya ini juga sangat membantu untuk pengobatan Menambah kelancaran asi, mengobati kanker, mengurangi tekanan darah tinggi, dan menambah nafsu makan Dan cara pengolahannya juga sama seperti pengolahan daun kering Atau pengolahan daun sukun kering Kita lanjut ke tanaman selanjutnya Yang keempat ada daun alpukat Daun alpukat juga ada kandungannya Yaitu ada kandungan vitamin dan antioksidan Selain itu, daun alpukat juga dapat menyembuhkan beberapa penyakit Antara lain adalah sakit kepala, sembelit, batu ginjal, dan gangguan pencernaan Untuk cara pengolahan daun alpukat ini sama dengan cara pengolahan daun sirsak Ataupun daun sukun kering Kita lanjut ke tanaman selanjutnya Yang terakhir adalah daun siri Daun siri memiliki beberapa kandungan Antara lain adalah zat saponin, euguno, dan beberapa zat lainnya Nah, daun siri ini juga dapat mengobati beberapa penyakit Antara lain adalah untuk mengobati kanker, sakit tenggorokan, pencernaan, ataupun bau badan Jadi, daun siri ini sangat bermanfaat sekali untuk kita Nah, untuk cara pengolahannya pun sangat gampang Sama seperti pengolahan daun sirsak atau daun-daun sebelumnya Terima kasih ya teman-teman Karena sudah, mau menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dadah